selamat menikmati video ini saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangan channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya bagi yang sudah banyak saya ucapkan, terima kasih jadi tidak berlama-lama lagi, check it out secara umum obat ibupropen ini adalah jenis obat yang berguna untuk meredakan nyeri serta peradangan sebagai contoh saat mengalami sakit gigi, radang sendi atau bahkan nyeri karena haid dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi obat ibupropen ini dan dijual dalam bentuk sirup suntikan atau tablet, tablet ini ya, tataran 400mg jadi apalagi keistimewaan obat ini ibupropen ini merupakan obat dari golongan anti-implamasi non-steroid atau biasa disikat inside artinya obat ibupropen ini biasanya digunakan untuk meredakan peradangan, sakit ringan atau nyeri dan juga demam obat ini juga termasuk ke dalam kategori obat bebas namun tetap harus dikonsumsi sesuai resep dokter selanjutnya, apalagi keistimewaan obat ibupropen ini yaitu untuk mengatasi kelainan jantung pada bayi yang terlahir prematur dan ibupropen ini juga menjadi obat yang aman untuk dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak sekalipun namun untuk ibu hamil, penggunaan obat ini harus dihindari dan jika memang perlu dikonsumsi, harus dipastikan manfaat yang didapatkan jauh lebih besar dibanding risikonya jadi itulah keistimewaan daripada obat ibupropen ini jika teman-teman ingin mengetahui dosis daripada obat ini serta efek sampingnya, teman-teman boleh scroll kembali video yang pernah saya upload mengenai obat ibupropen ini dan obat ini jika teman-teman mengalami sakit, sebaiknya dikonsumsi setelah makan karena obat ini efek sampingnya adalah asam lambung itu saja infonya jika ada yang ingin tanya-tanya silahkan komen di bawah jika pernah mengkonsumsi obat ini juga silahkan komen di bawah bagaimana reaksinya dan bagaimana keistimewaan setelah mengkonsumsi obat ini bagi yang sehat tetap jaga kesehatannya bagi yang sakit, saya doakan reka sembuh dan semoga bermanfaat info ini thank you for watching wassalam selamat menikmati